hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sedulur kopi pahit sedulur mania sedulur terminal pada edisi kali ini ya kita akan melihat di pengendapan ataupun parkiran bus di terminal pulau Gebang kira-kira seperti apa suasananya dan apakah banyak armada yang standby dan parkir disini langsung saja kita sepil dari mulai sisi kita sebelah kiri Hai langsung ini di depan kita sudah ada rasa sayang ini yang salah satu armada terbarunya tapi ini di depan mengalami sedikit insiden ya yang berdepan pecah Hai dan disebelahnya ada armada jadulnya ya Bidadari Hai dan ada Sonia jadi untuk kerasasanya terpantau tiga unit dan kita akan bergeser ke sebelahnya lagi Hai dan untuk disebelahnya ini sudah terpantau ini dunia mas tersedia tersedia untuk budiman tujuan tasik banjar pulau Gebang sumber arta ya ini bagi para sahabat yang ingin pulang ke Ciamis banjar ke tasik garut bisa naik budiman ya nanti kalau untuk ke garut bisa nyambung lagi dan disebelahnya ada CSH 88 dan sebelahnya ada dunia mas dan kita akan bergeser dari sana sebelahnya ada apalagi Ayo nah sudah terpantau ini dunia mas tujuan Bima Mataram Denpasar Surabaya Jakarta dan disebelahnya ada Almuna ya ini untuk tujuan ke Madura di sisi sebelahnya Almuna itu sudah ada Cepto GM Cepto GM seperti biasa juga menuju jalur Madura Hai dan ada 62rb untuk armada dari sinar jaya mengisi jalur Purwokerto dan kita akan nanti melihat di sebelah belakang sebelah sana kira-kira unit apa saja yang telah tersedia di terminal pulau kembang ya Hai mungkin dari sebelah sini kita sambil jalan pelan-pelan nampak ini bagian belakang dan ini sudah terpantau unitnya Madukismo satu unit ada sebelahnya Azhara dari PO Haryanto masih kelihatan Grace ya Jetbus 3 plus disebelahnya ada 190 dari PO Haryanto ada Madukismo lagi dan ujung ada dari PO Haryanto bersolawat Bil Disya yang dari karuseri Tentrem di belakang sebelah sini ini dari PO Haryanto sudah terparkir tiga unit dan kita bergeser dari ujung sebelah sana terpantau 051 dan disebelahnya ada lagi merupakan armada yang terbaru dan ada 085 Parades ya eh Tondromowo ya dan ini 005 dan ini 074 5 tambah 3 jadi 8 dan seperti biasa mendekati hari kemerdekaan pasti sebagian bis ada yang memasang bendera kebangsaan ya merah putih sebagai lambang bahwasanya memperingati hari kemerdekaan Oke kita akan lihat dari bagian depan ya para sahabat ini masih didominasi tetap oleh armada dari PO Haryanto 074 berjudulkan Saputra very great man dan dicuci dan 005 Zoro dan disebelahnya ini sudah nggak ada nickname-nya 085 Condromowo dan Republik Cinta 025 ya Angel Heart ya merupakan salah satu armada terbaru dari Biala Mas ya sangat ikonik banget ya dari Lampung Hai keren banget dan liverynya juga oke bentuknya juga sangat eh artistik ya dan sebelahnya adalah ke etirof ya 051 Hai luar biasa ini jadi Hai senang saya ngeliatin dari ini armada terbarunya ini keren sih Oke mantep ya Hai sudah standby lima unit di depan ini untuk siap-siap meluncur oke cukup sekian aja ya kita sepul di partiran terminal pulau kebang pasti ada rasa sayang ada dari Budiman Dunia Mas CSH dan ada lagi tadi Almuna Jepto sinarjaya Madu Kismodan tentunya didominasi oleh PO Haryanto Oke kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabila Taufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati